Pemain timnas Indonesia, Sain Patinama, tak menutup kemungkinan untuk mencari klub baru. Sebagai informasi, Sain Patinama kini berseragam klub asal Belgia, KAS Open. KAS Open merupakan tim yang bermain di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Belgia pada musim ini. Namun, KAS Open harus turun kasta pada musim depan. KAS Open tak mampu bertahan karena finish di dasar klasemen Jupiter Pro League tahun 2023 sampai tahun 2024. Performa Sain Patinama sendiri sejatinya juga kurang bagus. Pemain berusia 25 tahun itu tercatat hanya tampil sebanyak 3 kali di Jupiter Pro League tahun 2023 sampai tahun 2024. Hal tersebut disebabkan karena sang pemain lebih banyak berkutat dengan cedera. Dilansir dari Transfermark, Sain Patinama masih memiliki kontrak hingga tahun 2026. Hanya, Sain Patinama belum lama ini membuka peluang untuk meninggalkan KAS Open. Saya masih belum tahun untuk saat ini, musim depan. Setelah musim berakhir kita akan lihat nanti. Memang tidak bagus tim kami terdegradasi. Tapi karena sebelumnya saya cedera dan sudah kembali bermain lagi, jadi akan lihat apa setelah pertandingan timnas dan nantikan apa yang terjadi, kata Sain Patinama, dilansir bolasport.com dari antara. Lebih lanjut, Sain Patinama menyerahkan masa depannya ke sang agen yakni Fardy Bahdim. Pemain berposisi sebagai backer itu kini hanya ingin fokus untuk memperkuat timnas Indonesia. Saya belum tahu, itu agen saya yang tahu Fardy Bahdim. Dia yang mengurus semuanya, saya tidak tahu. Saya hanya fokus bersama timnas, tuturnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.